Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi bersama saya Pak Dewas Foto Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda Dan juga pertanda-pertanda alam yang terjadi di sekitar kita Apakah Anda pernah kejatuhan cicak? Di dalam masyarakat ketika seseorang kejatuhan cicak Entah itu di kepalanya, di tangannya, atau mungkin di kakinya Itu sering dikaitkan, diartikan sebagai tanda kesialan Apakah itu benar? Untuk itu, ikuti terus video ini sampai selesai Supaya jika suatu saat kejadian ini menimpa Anda Anda akan tahu arti dan maknanya Serta Anda akan mengetahui apa yang harus Anda lakukan Kejatuhan cicak Atau dalam bahasa Jawa sering disebut dengan cicak Hampir sama saja Ketika Anda mengalami hal ini Itu seringkali diasumsikan bahwa kejadian berikut adalah Pertanda kesialan untuk Anda Jika Anda kejatuhan di kepala Hal itu berarti tanda kesialan untuk keselamatan Anda Dan jika Anda kejatuhan cicak di tangan Hal itu dipercaya bahwa akan ada kesialan dan ketidakberuntungan pada pekerjaan Anda Dan ketika Anda mengalami kejatuhan cicak pada kaki Anda Hal itu diakini merupakan tanda kesialan pada perjalanan Anda Ada beberapa kejadian ketika seseorang kejatuhan cicak Benar-benar merasa sial Atau benar-benar terjadi kejadian yang melambangkan dia mendapat kesialan atau ketidakberuntungan Tetapi ada juga beberapa orang Yang setelah kejatuhan cicak tidak terjadi kejadian apapun Jadi disini Tentang mitos kejatuhan cicak merupakan pertanda kesialan Bisa benar tetapi juga bisa tidak Tetapi yang patut kita lakukan adalah Tetap waspada dan hati-hati Karena tidak ada salahnya kita meningkatkan kewaspadaan kita Dan tidak ada salahnya kita meningkatkan kehatian kita Menghadapi segala kemungkinan yang terjadi yang akan kita alami Jadi pada intinya Ketika Anda kejatuhan cicak Entah mitos itu benar atau tidak Tetap tingkatkan kewaspadaan Anda Tetap tingkatkan kehatian Anda Sehingga Anda siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi Cukup sekian Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh